Anak Raja Wali, Jilid 60. Kota membantu si gadis untuk turun, untuk masuk ke dalam rumah penginapan. Seorang pelayan menyambut, mereka dipimpin ke dalam. Di pertengahan sudah ada lima tamu, yang semuanya memiliki wajah bengis. Tubuhnya besar-besar, sambil duduk di bangku panjang, mereka bicara perlahan. Berhenti suara mereka begitu melihat masuknya muda-mudi yang sangat cantik dan tampan itu, sehingga mereka jadi begitu terpesona. Terlebih lagi memandang si gadis yang sangat cantik, seperti juga seorang bidadari yang baru saja turun dari kerajaan langit. Kota berdua melangkah terus, mereka ditunjukkan dua kamar, di sebelah timur di barat. Ia memilih yang timur, terus memesan barang-barang santapan, sekalian juga untuk kedua kusirnya. Dikalah menantikan barang makanan di antar, seorang diri ia melangkah keluar, sikapnya untuk melihat-melihat rumah penginapan itu, diam-diam ia memperhatikan kelima tamu tadi. Ia ingin menerkanya pasti bahwa mereka memiliki maksud-maksud tertentu yang dialamatkan kepada Tianma Piao Kiyok. Piao Kiyok itu memiliki pegawai yang jalan di depan, yang biasa mengatur penginapan dan lainnya. Pegawai itu sudah lantas tiba di rumah penginapan. Ketika kelima orang tadi melihat dia, mereka tersenyum tawar. Kotai dapat melihat sikap mereka, ia lantas mengerti duduk persoalannya. Cepat juga tibalah rombongan Piao Kiyok, maka berisiklah suara kereta dan kuda. Cong Piao Tautong Tengbun, masuk ke dalam rumah penginapan. Ia melangkah di muka, diikuti orang-orangnya. Tampak ia bersungguh-sungguh. Ketika ia melihat Kotai berdiri di samping, sejenak ia mengawasi. Agaknya ia kagum untuk ketampanan dan ketenangan pemuda itu. Ia lantas tersenyum dan mengangguk sebagai tanda menyapa hormat. Kotai tersenyum dan mengangguk, ia anggap orang tua itu manis budi. Banyak capai, lo Piao tahu apa si pemuda. Begitulah keadaanku si orang tua menjawab Piao Su itu, menghentikan langkah kakinya. Setiap tahun, setiap bulan, aku harus melakukan perjalanan jauh. Hidup di ujung pedang maka untukku tidak ada kata-kata capai, Laote. Dapatkah aku mengetahui semu yang mulia, Laote? Sambil bertanya begitu, Meta Piao Su ini melirik ke kereta si pemuda yang berada di depan rumah penginapan. Aku si Bie, lo Piao tahu Kotai menjawab. Kami berdua suami istri berangkat kemarin dari Taigoan, maksud pergi ke Lok Yang. Tadi aku melihat lo Piao tahu di tengah jalan, aku kagum sekali. Tong Tengbun mengelus kumisnya dan tersenyum. Biala Ote, girang aku dengan pertemuan ini katanya kemudian, bersungguh-sungguh. Karena orang tidak menanyakan si dan namanya ia memperkenalkan diri. Namaku si orang tua yang rendah adalah Tong Tengbun. Kebetulan sekali, aku pun mau pergi ke Lok Yang. Jika Laote tidak memiliki sesuatu urusan, mari kita jalan sama-sama. Dikala berkata begitu, jago tua itu diam-diam melirik kepada kelima orang tamu lainnya. Kotai tertawa. Lo Piao tahu, walaupun aku hanya seorang anak sekolah, tapi nama Lo Piao tahu telah ku kenal baik sekali katanya. Untuk wilayah Holok, anak kecil sekalipun mengenalnya. Mana itu beruntung aku dapat berkelana dengan Lo Piao tahu. Lo Piao tahu masih ada banyak urusan, silahkan, sebentar saja aku memohon pengajaran. Sengaja memang Kotai memperkenalkan si Samaran yaitu si Bieye. Ia tidak mau memperkenalkan diri yang sebenarnya dulu, karena di sini pun terdapat kelima orang yang dicurigainya. Kau baik sekali, Laote, kata Piao su tua itu tertawa. Nah, maafkanlah aku ia memberi hormat. Lantas ia melangkah masuk. Kelima tamu itu mengawasi punggung si orang tua sambil tersenyum tawar, setelah itu mereka berlalu. Kotai pun kembali ke dalam kamarnya. Tianma Piao Kyok hampir memburong seluruh kamar rumah penginapan itu. Dari kamarnya, sambil bersantap, sering Kotai dari Giyok Hoa mendengar suara dan tertawanya si Piao su tua. Coba terka, engkotai, siapakah musuh Tianma Piao Kyok tanya Giyok Hoa kemudian, sambil tersenyum. Apakah penjahat akan menyelidiki lebih dulu baru mereka mau turun tangan? Menurut dugaanku, pihak Piao Kyok ini lebih banyak menghadapi bahaya daripada keselamatan, bahkan mungkin besok maghrib ini terjadinya peristiwa. Kotai tampak heran. Bagaimana kau bisa menduganya seperti itu, adik Hoa tanya Kotai. Gadis itu tersenyum. Menurut perkiraanku, mereka itu pasti sudah menentukan tempat dan telah mengadakan penyelidikan yang cukup, ia memberikan keterangan. Kau lebih berpengalaman dariku, mengapa engkau tidak melihatnya? Empat puluh li dari KHO ke kau ini ialah jalanan pegunungan dan di sana ada lembah Ginkeng Kiap. Itulah tempat yang bagus untuk mereka bekerja. Setelah berhasil, seharusnya penjahat menyingkir ke Ong Okesan, gunung di barat daya itu. Aku tahu di gunung Ong Okesan itu berdiam beberapa begal yang menjago sekitar tempat ini, seperti yang pernah dituturkan oleh guruku. Maka kecuali dari para begal itu, tidak ada penjahat lain yang nanti berani turun tangan di dalam wilayah pengaruhnya itu. Kotai tertawa. Aku tidak sangka kau kenal baik kau merimba hijau katanya. Jadi pastikah mereka adalah begal di Ong Okesan akan bekerja di Ginkeng Kiap. Kukira begitu si gadis mengangguk. Dan menurut cerita guruku, begal yang berkuasa di Ong Okesan tersebut bernama Chiu Yang Chin. Kotai tertiam. Ketika itu terlihat pelayan, datang bersama Tong Tengbun. Tong Tengbun mengikuti di belakang pelayan itu, dan di belakang piausu tua itu juga mengikuti seorang piausu usia lebih kurang 40 tahun, yang wajahnya bersih. Oh Kotai berseru, cepat-cepat ia bangkit, juga si gadis. Tong Tengbun tertawa, ia bilang, Biai Laote, maafkan aku. Beginilah tabiatku, asal aku kenal orang, aku menganggapnya sebagai sahabat kekal. Aku ingin bicara dari satu hal yang tidak selayaknya aku menyebutkannya, tetapi toh aku harus menyampaikannya kepada Laote berdua. Sesungguhnya, aku ingin sekali mengetahui, kapan Laote berdua hendak meneruskan perjalanan kalian, hari ini juga atau besok? Menurut aku, baiklah Laote beristirahat satu hari di sini. Kotai pura-pura heran. Lopiao Tau, katanya kemudian, kata-katamu ini tentunya memiliki sebab-sebabnya katanya. Maukah Lopiao Tau menjelaskannya? Sebenarnya panjang untuk dibicarakan, kata piausu itu, sikapnya bersungguh-sungguh. Baiklah aku perkenalkan dulu sahabatku ini. Ia lantas memutar tubuhnya dan menunjuk orang di belakangnya, untuk menambahkan, inilah pembantuku yang aku paling hargai, yaitu Sang Kiam. Kotai memberi hormat pada piausu itu, yang pun memberi hormat padanya. Malah Kotai telah memperkenalkan Giyoko A. Silahkan duduk, ia mengundang kedua tamunya itu. Lopiao Tau minta kami menunda perjalanan satu hari, mungkinkah itu disebabkan perjalanan kurang aman? Orang tua itu menghela nafas, tapi kemudian ia tertawa. Entah mengapa, Lopiao T, begitu melihat kau, aku jadi sangat suka bergaul denganmu. Ia bilang, mungkin ini disebabkan wajahmu mirip sekali dengan anakku yang pendek umurnya. Dan piausu tua itu menghela nafas, ia kemudian berkata lebih jauh, seperti aku telah bilang tadi, panjang untuk menceritakannya. Memang sudah umum kami sebangsa piausu, kami hidup di ujung senjata. Sudah beberapa puluh tahun aku membangun Tianma Piao Kiok, selama itu bukannya aku belum pernah menerima gangguan, hanya syukur berkat kecintaan dan kesetiaan sahabat-sahabat rimba hijau, semua itu bisa dihindarkan, urusan besar bisa dibikin kecil, dapat dilenyapkan. Begitulah perusahaanku tetap maju. Sekarang aku telah berusia lanjut, sudah selayaknya aku beristirahat, untuk hidup tenang dan berbahagia serumah tangga. Apa perlunya aku terus merantau menghadapi ancaman bahaya? Memang sejak sepuluh tahun yang lalu, aku sudah mengundurkan diri. Tapi Piao Kiok tidak aku tutup, aku serahkan kepada anakku. Kali ini kami menerima angkutan, kebetulan anakku sakit tidak dapat keluar, terpaksa aku si tua mesti mewakilinya. Kami mengantar Piao ke kota raja, di waktu pulang, kami mendapat pula angkutan. Seorang saudagar perlu mengirim permata dan uang ke Lok Yang. Dia tidak dapat menemui Piao Kiok yang cocok dengan hatinya, sebab di saat akhir tahun, semua perusahaan berhenti bekerja. Di samping itu juga banyak yang kurang berani menangani urusan pengangkutan kali ini. Kami harus melakukan perjalanan pulang, lalu seorang sahabat memujikan kami. Tidak dapat aku menolak permintaan sahabat itu, maka itu kami menerima lagi tanggung jawab ini. Kami ingin cepat sampai di tempat tujuan, sengaja aku memotong jalan. Di luar dugaan, kali ini aku menghadapi ancaman bahaya. Aku telah beberapa kali melihat orang-orang yang sangat mencurigakan, tetapi aku masih belum memastikan mereka mengincar kami atau bukan. Oleh karena itu, aku menduga, di samping berjalannya seng waktu, tentu di sebelah depan akan terjadi peristiwa. Itu pula sebabnya mengapa aku telah minta dan menyarankan pada Lao T. Mau singgah saja di sini malam ini. Kho Tai pura-pura kaget. Jika jalanan tidak aman, tidak dapat kami berdua melanjuti perjalanan ini, terlalu berbahaya, katanya kemudian. Apakah? San Kiam tertawa dan menyelak, lo Piao Tau keliru melihat. Bia Laote berdua adalah ahli-ahli silat yang lihai. Lihat saja sinar metu Bia Laote. Kho Tai kagum untuk Piao Su yang seorang ini. Tadinya ia ingin minta diajak jalan bersama, karena San Kiam mengatakan demikian. Dan ia bilang, San Lao Su, benar sebagian, tidak keseluruhannya. Isteriku bukannya ahli, ia hanya mengerti ilmu silat kasar. Aku sebaliknya, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tong Teng Bun tertawa. Benar-benar mataku si orang tua lamur. Mengapa aku tidak dapat mengenali seorang pendekar? Laote, bukankah kau pun, akaha, mungkin kau merendah saja. Kho Tai hendak menjawab Piao Su tua itu, atau ia tercegah suara berisik di luar, di mana terdengar orang tengah bertengkar mulut. Di kalatong Teng Bun terkejut seorang pengawalnya lari sambil berkata, Cong Piao Tau, lekas. Di sana ada seorang pengemis serta kawan-kawannya yang romannya bengis, datang-datang merabah-rabah barang kita di atas kereta. Waktu OEY Piao Su mencegah, mereka segera menyerang. Pengemis itu bersenjata seekor ular. Sudah empat orang kita yang rubuh di tangannya. OEY Piao Su sendiri rubuh juga. Hem bersuara si Piao Su tua, yang terus melangkah keluar, diikuti oleh Sang Kiam. Ia sampai lupa meminta diri lagi pada Kotai dan Giyokoa. Mendengar di antara pengacau ada pengemis, Kotai mengajak Giyokoa keluar. Di dalam pekarangan rumah penginapan orang ramai berkumpul. Orang-orang Piao Kiok mengurung dua orang, wajah mereka heran dan takut. Orang yang dikatakan bengis itu, berdiri sambil bertolak pinggang, tidak hentinya ia tertawa mengejek, karena ia melihat sikap jeri dan gentar dari rombongan Piao Su. Lima kaki terpisah dari dia berdiri seorang pengemis yang matanya merah, hidungnya lancip, mukanya tirus, kulitnya bersemu merah. Benar ia memegangi seekor ular dengan tangan kanannya. Ular itu melilit-lilit dan mengulur-ulur lidahnya yang lentik menjijikan. Di tanah rebah lima pegawai Piao Kiok. Waktu itu terdengar si pengemis tengah berkata dengan suara yang keras dan nyaring. Kalian orang Piao Kiok, jangan kalian bermata anjing tidak melihat mata pada orang lain. Aku si pengemis, telah banyak pengelihatanku, maka juga barang-barangmu ini tidak ada harganya di mataku. Sebaliknya di sebelah depan sana memang ada seorang sahabat yang tengah menantikan kesempatan buat bertemu dengan situasi tong. Aku justru datang guna menyampaikan kabar. Mengapa kalian galak tidak karuan? Hmm, sudahlah. Aku si tukang minta-minta mau pergi sekarang. Dia melirik kepada Tong Teng Bun, yang telah muncul di waktu itu, maka sengaja ia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan benar-benar dia hendak melangkahkan kakinya. Tong Teng Bun melompati orang-orangnya, ia berhenti di depan pengemis itu. Tong, siapakah yang hendak menyampaikan kabar kepadaku, si orang tua tanyanya. Sebelum kau memberikan keterangan, tidak dapat kau berlalu dari sini. Pengemis itu memutar balik biji matanya, tampaknya galak sekali. Sikapnya seperti juga ia tidak memandang sebelah matuk kepada Piaw Su Tua itu. Aku kira siapa yang berani main bila terhadap aku si tukang minta-minta katanya dengan suara yang dingin menusuk telinga, kiranya Tong Teng Bun. Siapa sahabat itu, sebentar juga kau akan mengetahui dengan sendirinya. Jadi tidak usah aku si pengemis menggoyang-goyang lidah lagi. Itulah suatu penghinaan hebat, maka juga tanpa mengatakan suatu apa lagi, Tong Teng Bun maju sambil meluncurkan langsung kedua tangannya menyerang jalan darah hokiat kiri dan kanan dari pengemis mulut besar itu. Tidak peduli dengan serangan itu, si pengemis bergerak acuh-ta'acuh ke samping. Namun gerakannya itu memang mengagumkan juga, sebab ia gesit sekali, dia dapat berkelit. Sayang sekali justru Tong Teng Bun bergerak lebih jauh, sehingga pengemis itu tidak bisa berkelit keseluruhannya. Dapat ia mengagus di kanan, tetapi di kiri tidak, maka sasaran di sebelah kiri telah terkena ditotok oleh Tong Teng Bun. Sampai karena kesakitan, metap pengemis itu mendelik keluar dan mulutnya memperdengarkan seruan kesakitan. Bersamaan dengan mana ular di tangan kanannya dilemparkan kepada piaw su tua itu agar ular itu memagutnya. Tong Teng Bun heran melihat si pengemis tertotok, tetapi tidak kerubuh, ia tergoncang. Biasanya ia tidak pernah gagal dengan totokannya tersebut. Justru di saat Tong Teng Bun tengah tercengang seperti itu, ular sudah terlempar sampai tinggal dua dim lagi di depan matanya. Tidak sempat lagi ia menangkis. Sambil melenggak, ia terus berjumpalitan, tetapi lihai ular itu yang terus mengejar, sambil meleletkan lidahnya. Para piaw su kaget sekali, semuanya juga berteriak khawatir untuk keselamatan piaw su, pemimpin itu. Tepat di kalah setengah dim kepala Tong Teng Bun akan kena dipagut oleh ular tersebut, mendadak binatang lugat-lugat yang ganas itu jadi merengket sendirinya. Tubuhnya lantas jatuh ke tanah. Cuma satu kali dia berkelenjetan, seterusnya dia diam tidak berkutik lagi. Dia mati seketika, dengan lidahnya masih melelet keluar. Menyusuli menyambarnya ular itu, si pengemis dan kawannya juga telah membarangi menyambar dengan lompatan yang gesit maju buat menyerang Tong Teng Bun, mempergunakan kesempatan yang baik-baik itu untuk merubuhkan piaw su ternama ini. Tong Teng Bun heran melihat binatang berbisa itu rubuh tidak karuan-karuan, ia tercengang. Justru itu ia melihat menerjangnya kedua musuh tersebut, ia terkejut. Tapi ia berpengalaman dan tabah dengan cepat ia menggeser sebelah kakinya, guna memperbaiki diri, berbareng dengan mana, kedua tangannya diluncurkan guna menyambuti serangan dengan kekerasan. Jurusnya ini adalah kuda liar mengibaskan Suri. Segera juga terjadi hal yang benar-benar luar biasa. Mendadak terdengar jeritan hebat dari kedua penyerang itu. Tubuh mereka terpental melayang bagaikan layangan putus tali, jatuh di tempat sejauh beberapa tombak. Tapi mereka tidak terluka. Rupanya begitu mereka jatuh segera dapat merayap bangun, terus mereka membuka langkah panjang, buat melarikan diri, angkat kaki secepatnya. Piaw su tua itu tercengang lagi. Tadi ia menyerang, tetapi ia kalah cepat. Baru ia menyerang atau dadanya sudah terasa sesak dan matanya gelap berkunang-kunang, karena disebabkan gempuran angin dari tangan kedua musuhnya. Tepat dikala ia hendak menggeser tubuh, mendadak tubuh kedua orang itu terpental. Kejadian seperti ini benar-benar merupakan kejadian yang hanya beberapa detik saja. Ia heran, namun segera ia menduga sebab-sebabnya, hanya ketika ia menoleh, ia tidak melihat Kotai dan Giyokoa. Ia jadi mengerutkan kening. Bawa masuk mereka itu ia perintahkan orang-orangnya guna menggotong ke lima orang pengawalnya yang telah terluka, buat ditolongi. Sambil melangkah masuk, ia bertanya kepada Sankiam siapa yang membantu padanya. Apa tanda seru balik tanya Sankiam heran bukan men, bukankah mereka itu rubuh oleh hajaran Piawatao? Akaha, kalau begitu ular itu juga bukan dibunuh Piawatao sendiri. Ia menggelengkan kepalanya. Ia menambahkannya kemudian, aku berdiri di sampingnya Bielawate berdua. Aku tidak melihat mereka menggerakkan tangan mereka sedikit pun juga. Mungkinkah ada orang lain yang membantu secara diam-diam? Piawatao Tua tersebut jadi semakin heran, hatinya juga penuh ditanda tanyai oleh keraguan yang hebat. Tapi ia harus menolongi orang-orangnya, tidak sempat ia bertanya lebih jauh atau memikirkan urusan itu. Sebenarnya Tong Tengbun telah dibantu oleh Kotai dan Giyokoa. Si gadis yang menghajar ular dengan jarum rahasia BUEHWA Ciam, dan si pemuda yang membuat si pengemis dan kawannya terpental dengan gempuran pukulan inti esnya. Untuk ia cukup mempergunakan dua jari tangannya, tidak usah ia bersikap seperti tengah menyerang hebat. Kotai telah dapat menguasai ilmu pukulan inti esnya, karena itu, ia bisa menguasai tenaga dalamnya sekehendak hatinya. Dengan demikian, walaupun ia cuma menggerakkan jari-jari tangannya secara perlahan, tenaga yang tersalur hebat luar biasa. Tidak puas Kotai menyaksikan kegalakan dan keganasan si pengemis. Ia segera juga mempergunakan lima bagian dari tenaga inti esnya pada kedua jari tangannya yang kanan. Begitu cepat si pengemis dan kawannya melompat menerjang. Ia mementil dengan dua jarinya itu ke arah mereka masing-masing, maka tiada waktu lagi dia telah membuat gagal dengan serangan mereka dan malah tubuh mereka terpental. Karena seketika mereka merasakan betapa tubuh mereka menggigil kedinginan, seperti juga mereka itu telah direndam di dalam bag yang penuh dengan es. Tidak puas dengan sendirinya Kotai dengan ilmu inti esnya itu, yang ternyata memang sangat lihai sekali, walaupun hanya memergunakan jari tangannya belaka, namun tetap saja ia berhasil untuk merubuhkan kedua orang itu dari jarak yang terpisah cukup jauh. Itulah percobaan pertama kali di mana Kotai mempergunakan tenaga inti esnya itu dalam jarak pisah yang jauh dan hanya memergunakan kedua jari tangannya belaka. Itulah pula sebabnya mengapa Sang Kiam tidak melihat gerakan tangannya. Setelah itu ia menarik tangan Giyokoa, buat diajak cepat kembali ke kamar mereka. Giyokoa heran, sampai di dalam kamar, dia ada menjublek mengawasi Kotai. Kotai mengerti akan sikap yang terheran-heran seperti itu. Aku telah berpikir, kata Kotai kemudian sambil tersenyum. Karena Tong Tengbun sahabat rimba persilatan yang namanya bersih dan ia juga seorang gagah yang mementingkan kejujuran dan kependekaran, dengan demikian aku memutuskan buat membantui dia. Kasihan jika sampai dia mati di tangan lawannya, manusia-manusia jahat itu. Tapi di depan kita ada urusan lainnya, yaitu kita masih harus pergi ke berbagai tempat, maka kita tidak bisa membuang-buang waktu terlalu banyak untuk berkumpul dengan mereka. Aku membantuinya dengan diam-diam. Aku pun berpikir untuk melakukan perjalanan bersama-sama dengan rombongan Piausu itu. Pada saatnya, kita bekerja cepat, agar dengan demikian kita pun tidak membuang waktu terlalu banyak. Setelah berkata begitu, tampaknya Kotai ragu-ragu. Dan di saat itu Giyokhoa telah melihat kesangsian si pemuda, maka ia bertanya. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang tidak beres? Waktu itu si gadis jadi canggung dan kikuk, karena ia melihat Kotai tengah mengawasinya dengan tatapan metu yang sangat tajam sekali, mengawasi terus padanya, maka dengan tersenyum Giyokhoa berkata, dengan metu keranjangmu kau menatap saja, sebenarnya kau hendak mengatakan apa. Pemuda itu tertawa karenanya. Aku pikir dengan care berpakaianmu seperti sekarang sangat menyolok meta, jawab Kotai kemudian. Aku khawatir nanti muncul gangguan yang memusingkan kepala dari orang-orang rimba hijau. Baiklah kau menyamar menjadi seorang pemuda saja. Giyokhoa melirik pemuda itu tanpa mengatakan apa-apa, ia pergi ke meja dan duduk di depannya, menghadapi cermin tembaga. Terus juga ia membuka kuncirnya, buat dijadikan kondai yang gepeng. Setelah mana ia membelseki kopiah yang si pemuda beli di kuhan GWA di atas kepalanya, sehingga kondai itu tertutup semua. Setelah mana ia menutup tubuhnya dengan jubah kulit, sedangkan sepatunya juga ditukar. Maka lain saat, jadilah ia seorang pemuda yang tampan luar biasa, yang berimbang tampannya dengan engkotainya itu. Di muka cermin, ia tertawa sendiri melihat wajahnya dalam penyamaran seperti itu. Kotai kagum tidak terhingga, sampai tidak hentinya dia telah memujinya. Tidak lama kemudian terdengar pintu diketuk. Silahkan masuk, kata Kotai setelah melirik kepada Gyo Hoa. Biala Ote, aku terdengar suara di luar, suaranya Tong Teng Bun, yang terus menolak daun pintu dengan melangkah masuk. Mereka, merandai ketika ia melihat Kotai berada bersama seorang pemuda lainnya, sehingga ia mengawasi tajam. Hanya saja, segera ia mengenali maka ia bilang di dalam hatinya. Mereka ini sangat setimpal sekali. Jarang pasangan seperti mereka, cuma, mengapa ia menyamar sebagai pria? Biar dia heran, Piao Su ini tidak berani menanyakan langsung, ia hanya tersenyum sambil mengangguk. Kotai menyambut sambil tersenyum. Baikah mereka yang terluka itu tanya Kotai kemudian. Apakah luka mereka telah dapat disembuhkan? Piao Su itu mengerutkan sepasang alisnya, ia menghela nafas dalam-dalam. Dapat dibilang mereka baru terlolos dari kematian sahutnya dengan suara yang perlahan dan muka yang guram. Ular si pengemis ternyata seekor ular yang sangat beracun sekali. Ular itu yang bernama Ngkau Hoa Kimin berasal dari tanah Biao, di mana siapa saja yang terpagut, asal racunnya bercampur dengan darah, menyelusup ke dalam jantung, korbannya pasti binasa. Syukur dia dapat menutup jalan darah masing-masing. Aku harus bekerja keras sekali menyedot keluar racun itu. Mungkin lewat beberapa bulan sebelum mereka dapat sembuh seperti sedia kala. Barulah akan berangsur-angsur kesehatan mereka pulih, karena untuk sembuhnya luka gigitan ular seperti Ngkau Hoa Kimin memang memakan waktu yang sangat panjang sekali. Syukurlah kalau begitu kata Kotai, menghibur. Sekarang ini tidak usah Lopiao Tau terlalu berkhawatir. Tapi kami menyaksikan lagaknya kedua orang itu, kami tidak puas, maka itu barusan kami telah berdamai. Istriku ini telah segera menyamar sebagai pria, suka ia membantu dengan sedikit tenaganya. Tongteng Bun Girang. Sungguh itu tidak berani aku mengharapkannya katanya. Terima kasih. Terima kasih. Mengharap saja aku tidak berani, siapa tahu telah menerima budi yang demikian besarnya. Walaupun ia berkata demikian, orang tua itu tetap saja curiga. Ia percaya pasti mereka ini yang telah membantunya, walaupun benar Sang Kiam tidak melihatnya. Sekarang jelas si gadis mengerti ilmu silat. Hal ini menambah kepercayaan atas terkaannya itu. Tinggalah si pemuda. Mau ia menyangka, pemuda ini telah demikian mahirnya kepandainya, sehingga ia dapat menyembunyikan kepandainya dalam lagak wajarnya. Mau atau tidak Tongteng Bun mengawasi tajam kepada Ko Tai, masih ia tidak melihat sesuatu pada sinar matusi pemuda. Ko Tai tersenyum, ia bilang, membantu kesulitan orang dan menolongi bahaya, itulah kewajiban setiap orang. Oleh karena itu kami harap lo Piao Tau jangan mengucapkan terima kasih. Silahkan lo Piao Tau bersiap, lebih cepat kita berangkat berarti lebih lekas tugas kita selesai. Baiklah kata Piao Tsu itu sambil memberi hormat. Ia segera mengundurkan diri. Ia masih berpikir keras. Ia kecele, ia yang demikian ternama, sekarang menerima bantuan anak-anak muda. Setelah berlalunya orang tua itu, Ko Tai bilang kepada kekasihnya, sebentar di tengah jalan, kalau benar terjadi sesuatu, kau sendirilah yang turun tangan, engkumu hanya ingin berpeluk tangan. Giyokoa terkejut. Hai, mana boleh begitu katanya bingung. Jangan bergelisah kata Ko Tai kemudian mencegah orang bicara lebih jauh. Kau harus mengerti, setelah disalurkan olehku, sekarang ini tenagamu telah bertambah satu kali lipat. Setelah kau berlatih beberapa bulan lagi, tentu kepandayanmu lebih hebat lagi. Dan juga, para kurcaci itu tidak memiliki kepandayan yang berarti. Dengan kepandayan yang kau miliki saja, engkau dapat merubuhkan mereka semua. Nanti jika memang ada sesuatu rintangan yang berat dan engkau tidak bisa mengatasinya, barulah aku akan turun tangan. Dan engkau harus berlaku tabah serta tenang, karena pertempuran seperti itu merupakan juga pengalaman buat kau sendiri. Giyokoa mengawasi tajam. Kalau begitu, kau telah demikian yakin bahwa aku akan dapat membereskan persoalan ini kata Giyokoa kemudian menegaskan. Kocai mengangguk. Ya. Dan kita lihat saja nanti Kocai telah bilang lagi sambil tertawa. Tiba-tiba sekali terdengar suara tertawanya Tong Tengbun di luar kamar, sambil mendatangi ia bilang. Biala Ote, apakah kalian sudah siap sedia? Sekarang juga kami bermaksud berangkat. Kocai berdua segera membuka pintu kamar dan keluar. Kami sudah siap, Lopiao tahu jawabnya. Kami memang tidak mempunyai bekal apa-apa, kami dapat berangkat sembarang waktu. Hanya saja si gadis, yang baru pertama kali menyamar sebagai seorang pria. Tindakannya kurang leluasa, sikapnya kaku dan ia telah tersenyum-senyum dan wajahnya berseri-seri. Ketika mereka tiba di luar, kereta-kereta sudah mulai berangkat, pegawai yang jalan di muka asik memperdengarkan seruannya. Suma Hui Teng atau empat kuda terbang naik. Itulah isyaratnya rombongan Piao Kiok tersebut yang memang memakai gambar empat ekor kuda sebagai lambangnya. Kelima orang yang terluka telah digotong oleh beberapa orang kawannya. Tong Tengbun yang berjalan sambil setiap kali mengawasi kotak panjang di tangan kotai. Ia jadi heran dan bertanya-tanya di dalam hati, entah apa isinya kotak panjang-jang seperti him itu. Namun ia tidak berani menanyakan apa-apa. Setelah kotai berdua naik di keretanya, ia melompat naik ke atas kudanya. Ketika si tukang kereta berseru sambil mengulapkan cambuknya beberapa kali, bergeraklah keempat keledainya untuk menyusul kereta-kereta Piao tersebut. Tenda kereta disingkap, maka itu angin yang santer keras meniup terhembus kepada si pemuda dan si pemudi. Walaupun mereka bertubuh kuat dan tabah, mereka toh merasakan perasaan diingin sedikit. Tapi mereka perlu melihat ke segala arah, terpaksa tenda kereta itu tetap di pentang terbuka. KHO Kekau merupakan suatu jalan panjang mirip lorong, di mana terdapat seratus lebih rumah penduduk. Tapi sebentar saja mereka telah melewati ujung jalannya. Ketika itu jalanan becek, maka tidak sulit untuk melihat sesuatu di atas tanah. Tampak bekas-bekas roda kereta lain serta tapak-tapak kaki kuda. Cuaca terang-benderang dan cukup baik. Sekeluarnya dari batas KHO Kekau, di sepanjang jalan terlihat penduduk setempat, pria dan wanita dalam rombongan-rombongan dari tiga atau lima orang, dengan membawa kartu nama, berkunjung ke rumah-rumah sanak atau sahabat mereka untuk memberi ucapan selamat tahun baru. Atau mereka yang baru pulang. Maka ramailah di jalan itu. Kotai dan Giyokoa mengawasi mereka, yang kera berpakaiannya berbeda daripada penduduk lain provinsi. Mereka mengenakan baju warna merah dan celana hijau, jalannya elok. Lengan dan jari tangan mereka seperti ditabur dengan gelang dan cincin. Rambut mereka pun ada penghiasan lainnya yang berkilauan. Seperti telinga mereka terdapat giwang atau anting-anting. Mereka seperti juga tengah memamerkan kemewahan mereka. Yang paling menarik hati lagi ialah wanitanya, yang memiliki kaki jauh lebih kecil dan pada kakinya wanita lain di wilayah di luar provinsi ini.